Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Thank you! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, saya Astra Suryawan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 2 ungkapan bahasa Inggris yang mungkin saja akan berguna buat kalian. Jadi, 2 ungkapan ini adalah yang pertama brush off dan yang kedua adalah take for granted. Kedua ungkapan ini sama-sama berarti mengabaikan. Oke, contoh untuk ungkapan yang pertama yaitu brush off adalah seperti ini. Saya mendapat nilai yang kurang memuaskan dan saya kepikiran dengan nilai itu mungkin sampai tidak bisa makan atau tidak nafsu makan. Lalu teman saya bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu murung? Lalu saya bilang, I got zero in English test. Saya mendapat nilai 0. Atau I got something bad. Something bad happened. Sesuatu yang buruk terjadi pada saya. Lalu teman saya menyarankan untuk, Don't worry, just brush it off. Artinya, jangan khawatir. Abaikan saja. Jangan terlalu dipikirkan. Brush it off artinya, Abaikan. Kemudian, contoh untuk take for granted adalah, Misalnya, ketika kita punya teman yang sedikit sombong, dan ketika kita menyapa, mereka tidak membalas sapan kita, maka bisa kita katakan, Contoh ya, contoh adalah, Saya orangnya tidak suka menyapa teman. Maka bisa dikatakan, Astra always takes for granted his friends. Jadi, Astra selalu tidak peduli dengan teman-temannya. Atau contoh yang lain adalah, Astra selalu tidak peduli atau mengabaikan tugas-tugasnya. Astra always takes for granted his work. Kira-kira sudah paham? Kalau sudah, sangat bagus. Kalau belum, silakan tanyakan di kolom berikut. Thank you so much for your attention. See you again in the next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!